Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini ya Kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya Di kesempatan kali ini ya Kita akan berbagi informasi teman-teman ya Terkait dengan NRG teman-teman ya Atau nomor registrasi guru Nah tentunya ini banyak sekali teman-teman Yang menanyakan ya ketika teman-teman ini Sudah lulus untuk mengikuti pendidikan profesi guru ya Tentunya teman-teman nantinya setelah teman-teman lulus Pendidikan profesi guru ya Tentunya teman-teman akan mendapatkan nomor registrasi guru Nah di kesempatan kali ini kita akan membahas Bagaimana dua cara mudah ya Melihat nomor registrasi guru Nanti kita juga akan membahas Terkait dengan cara pengajuan NRG Sarat pengajuan NRG dan juga manfaat NRG ya Tadi untuk apa sebenarnya NRG itu ya Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi Nah mungkin teman-teman yang tahun ini ya Tahun ini ada yang lulus PPG ya Untuk apa namanya tahun 2021 Tentunya dia sudah mendapatkan sertifikat pendidik Nah ini kalau sudah memiliki sertifikat pendidik ya Tentunya dia bisa Mengajukan NRG Ya nanti kita akan membahasnya Teman-teman yang baru mendapatkan sertifikat pendidik Bagaimana dia untuk melakukan pengurusan NRG ya Jadi energinya harus memang harus dilakukan Apakah perlu pengajuan apa tidak Ya nanti kita akan membahas lebih lengkap lagi Ya tapi sebelumnya teman-teman kita ingatkan dulu ya Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini ya Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Bagi teman-teman yang suka membaca berita ya Silahkan kunjungi saja alaman resmi kita di Oke yang pertama teman-teman ya kita akan membahas dulu Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan nomor registrasi guru ya Atau NRG Ya jadi NRG ini ya merupakan nomor resmi pendidik Ya nomor resmi pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai nomor identitas pemegang sertifikat pendidik Ya jadi artinya NRG ini sebagai identitas ya Sebagai identitas ya Atau nomor resmi pendidik Ya selaku pemegang sertifikat pendidik Ya terus NRG ini bersifat unik yaitu sistem pemberian nomor kepada guru yang tidak memenuhi perseratan Oh sorry Yang telah memenuhi perseratan ya Jadi NRG ini bersifat unik yaitu sistem pemberian nomor kepada guru yang telah memenuhi perseratan Nah setiap NRG guru tidak sama dengan NRG guru lainnya ya Serta menyamin seorang guru tidak memiliki nomor registrasi lebih dari satu Ini sumbernya kita ambil dari FAQ tanya jawab seputar pembinaan guru ya Yang kedua Nah ini mungkin ada juga yang menanyakan bagaimana cara mendapatkan NRG Jadi nomor registrasi guru ini akan didapatkan secara otomatis Ya ingat ya secara otomatis setelah berhasil menyelesaikan pendidikan profesi guru dalam jabatan Ya jadi teman-teman setelah menyelesaikan pendidikan profesi guru ya dalam jabatan Nanti teman-teman mendapatkan sertifikat pendidik Maka NRG ini akan muncul secara otomatis Nanti tidak perlu ada pengajuan Nanti kita jelaskan bagaimana cara alur pengajuan NRG nya Nah tetapi jika pendidikan profesi gurunya melalui jalur prajabatan Ya maka harus mengajukan NRG melalui dinas pendidikan setempat Nah ini ketika PPG nya Ya pendidikan profesi gurunya ini prajabatan Ya Nah biasanya keluarnya akan dengan ya Maksudnya keluarnya NRG ini akan Bersamaan dengan sertifikat pendidik oleh LPTK Pada lokasi PPG guru yang bersangkutan ya Keluarnya energi akan sangat bergantung dalam pengolahan data yang ada di pusat Bisa kurang dari sebulan setelah Setelah mendapat pengumuman kelulusan PPG Untuk guru yang telah lulus PPG tahun lalu yang mendapatkan NUPTK Bisa mendapatkan NRG ke dinas pendidikan di kota setempat Ya berikutnya instansi apa ya yang menerbitkan NRG Jadi siapa yang berhak menerbitkan NRG Jadi instansi yang menerbitkan NRG itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Sekretariat Direkturat Jenderal Gulu dan Tenaga Kependidikan Terus yang berikutnya ini yang sangat-sangat penting ya Jadi apa sih sebenarnya manfaat nomor registrasi guru ya atau NRG itu Nah yang pertama teman-teman sebagai bukti ya Sudah memiliki sertifikat pendidik Seperti bisa kita jelaskan di awal Yang nomor dua ini sangat penting sekali Sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru Nah ini berdasarkan Permendikku nomor 4 tahun 2022 ya Tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi Tunjangan khusus dan tambahan penghasilan ASN Nah disini di bab dua ada tunjangan profesi Nah salah satunya Pasaratannya ya untuk mendapatkan tunjangan profesi Itu adalah memiliki ya Memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian Nah sekarang ini kita membahas alurnya teman-teman ya Jadi alur penerbitan energi Nah ini bagi PPG dalam jabatan ya Artinya teman-teman sudah kita jelaskan Bagaimana alur penerbitan energi bagi guru pasca sergur dalam jabatan Kalau teman-teman dalam jabatan ini nanti Otomatis data itu akan di generate oleh sistem Setelah teman-teman itu lulus Nah ini teman-teman nanti yang pertama ketika teman-teman sudah memiliki sertifikat pendidik Inputkan data itu ke dalam aplikasi Dapodik Ya nanti untuk nomor RRG nya ya silahkan di kosongi Ya dari sini nanti ada data peserta ya Ini sergur ya dari 2015 atau beberapa Disini ada data kelulusan sertifikat pendidiknya Pendidiknya atau pendidikan profesinya Nah nanti datanya akan masuk ke set dijen ketika ya Nah disini nanti data itu akan dipadukan ya Akan membandingkan kelulusan dengan data peserta ya Datanya nanti diambil dari Dapodik akan disandingkan Jika datanya sudah oke maka akan dipublikasi NRG Nah ini nanti sudah masuk ke dalam akunya Simtun TPG Ya sehingga nanti untuk teman-teman yang PPG dalam jabatan itu tidak perlu mengajukan NRG ya karena nampak karena sudah berjalan Sesuai dengan sistemnya ya Jadi nanti data di RTK selesai Data itu akan dipush ya Akan dikirim ke ini set dijen GTK Berikutnya nanti dari sini data ini akan dipush ya Akan dipublikasi ke dalam simtun atau TPG Nah nanti selanjutnya teman-teman bisa cek di dalam info GTK Ya nah ini berbeda teman-teman dengan alur penerbitan dan syarat NRG untuk jalur PPG perjabatan Ya kalau perjabatan ini memang teman-teman harus mengajukan energinya Ya dan ini bagaimana alur penerbitan NRG bagi guru pasca sergur perjabatan di bawah kemendibut Ya yang pertama adalah disini guru ya Nah guru adalah melakukan pengajuan ke dinas pendidikan setempat ya Nah setelah itu dia mengupload berkas-berkasnya Jadi berkasnya di scan Nah disini ada persalatan pengajuan yang di upload ya Disini ada scan sertifikat pendidik asli ya Scan ijazah S1 Scan SK pengangkatan sebagai guru Scan SK mengajar sebagai guru Nah ini mungkin nanti di setiap dinas bisa saja Persalatan ini ada yang ditambah ya Mungkin tergantung dari kondisinya ya Ini mungkin di setiap dinas pendidikan sebagai patoannya ya cuma ini ya berkasnya Cuma nanti misalkan ada informasi terbaru teman-teman bisa koordinasi dengan dinas pendidikan setempat Ya setelah teman-teman dari guru mengajukan ke dinas Disini nanti semua mengupload berkas atau file Setelah itu dia akan data ini ya akan masuk ke sini ya Ke set di gen GTK ya Sama seperti tadi di daljab Jadi nanti di proses yang membuat adalah disini ya Set gen GTK Nah berikutnya teman-teman ketika referensi ini sudah masuk ya Ini generator NUPTK ini karena akan disandingkan datanya juga ya Dengan di dapur diknya Berikutnya jika oke maka nanti akan dipublish NRG nya Nanti akan masuk ke dalam aplikasi Simtun TPG ya Nah disini bagi guru dengan ser guru prajabatan yang belum punya NUPTK Akan diusulkan penerbitannya ke PDSP Nah ini bagi teman-teman yang prajabatan tentunya sudah memiliki sertifikat pendidik Karena prajabatan ini tentunya teman-teman belum mengajar ya Nah maka nanti untuk prosesnya ya prosesnya tentunya belum memiliki NUPTK Nanti akan dibuatkan di PDSP sini ya atau sekarang menjadi pusdatin ya Dan nanti akan dibuatkan NUPTK ya pengajuannya Disini nanti juga ada sertifikat pendidiknya ya Nanti dia juga akan dipublikasi masuk ke dalam Simtun ya Atau Simtun Jangan Seperti itu teman-teman ya Nah berikutnya bagaimana cara melihat nomor registrasi guru Nah ini yang penting ya Jadi untuk nomor registrasi guru ini nanti bisa dicek secara online Ya bagaimana cara pengecekannya Yang pertama teman-teman ya untuk melihat energi melalui laman Info GTK secara online Ya yang pertama silahkan kunjungi situs Info GTK ya di laman ini ya Info.gtk.camlibut.co.id Silahkan pilih metode loginnya SSO atau GTK Masukkan username dan password Kemudian lihat pada status data kelulusan sertifikasi pendidik Nah nanti seperti ini teman-teman untuk saat ini ya Info GTK memang masih proses uji coba Karena memang belum apa masih di testing-testing ya Nah nanti yang pertama teman-teman silahkan masuk ke laman Info GTK ya Disini lamanya berikutnya login langsung ke GTK Setelah itu masukkan username dan passwordnya ya Kalau teman-teman lupa username dan passwordnya bisa koordinasi atau minta tolong ke operator sekolahnya Atau operator diapodik untuk diberikan username dan passwordnya Nah berikutnya disini nanti akan muncul ya beranda atau lamanya atau home ya berandanya Nanti teman-teman silahkan geser ke bawah ya Digeser ke bawah nanti disini ada sertifikasi pendidik Nah tentunya nanti sebelum data kelulusan ya disini biasanya sudah muncul ya Disini nanti ada yang namanya disini ya Status data kelulusan sertifikasi pendidik saat ini Nah disini nanti ada nomor registrasi gurunya ya Nah disini Atau mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa geser lagi ke bawah Disini nanti ada tabel ya yang namanya status data kelulusan sertifikasi pendidik Nah disini nanti ada namanya NRG atau nomor registrasi guru Ya nanti disini ada nomornya Ketika nanti teman-teman mungkin mengecek disini Ya mungkin disini sudah ada tapi disini belum ada bagaimana pak Tidak masalah ya nanti tentunya data ini akan disinkron atau akan diupdate Data yang dari sini pastikan kalau sudah oke ya Nomornya sudah muncul Teman-teman nanti tinggal menunggu saja di status data kelulusan sertifikasi pendidiknya ya Ditunggu saja ya dicek secara berkala Maka disini nanti otomatis datanya akan masuk Ya bisa dipahami teman-teman ya Cara kedua teman-teman untuk melihat nomor registrasi guru itu bisa melalui admin dinas pendidikan ya Ini tergantung teman-teman berada di provinsi atau di kabupaten kota ya Tentunya nanti disini teman-teman di dalam admin dinas pendidikan Itu nanti bisa mengecek ya untuk lulusannya Terus disini untuk status NRG nya Nah disini nanti ada nomor peserta NRG ya Disini ada NUPTK ya atau NRG Nah disini ada nama bidang study Ada LPTK penebit nomor sertifikasi pendidik Ada statusnya Nah statusnya ini sudah terbit atau belum Atau mungkin masih proses Atau mungkin nanti Apa namanya masih diterbitkan ya Nah disini nanti ada nomor NUPTK Nah disini ada nomor NRG Nah kalau disini ya Statusnya sudah terbit berarti NRG nya sudah ada Nah ini nanti NRG nya ini bisa dicetak ya Disini ada tombol print Nah disini ketika dicetak Maka muncul satu lembar tanda bukti penerbitan NRG Nah ini bisa teman-teman Konfirmasi atau koordinasi dengan admin dinas pendidikan setempat ya Disini nanti ada tanda bukti penerbitan NRG Ada nama NUPTK nomor peserta ya Tanggal penerbitan tahun sertifikasi Mata pelajaran ada Kementerian atau penerbit Dan disini ada berikut ini adalah Berikut ini adalah NRG anda Nah disini Nah seperti itu teman-teman ya Jadi untuk pengecekan nomor registrasi guru Untuk alur ya Untuk alur proses penerbitan NRG Dan juga manfaat dan syarat penerbitan NRG Teman-teman semoga bisa dipahami Dan semoga bermanfaat teman-teman ya Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya Cukup sekian saja Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video-video berikutnya Terima kasih telah menonton video berikutnya